Begitu ketat penjagaannya di kawasan sekitar Masjidil Haram. Ya tidak lupa sekali lagi dari depan Kaabah ini, saya doakan kepada sahabat-sahabat. Ya sahabat-sahabatku, tips yang saya akan bagikan agar sahabat-sahabat bisa masuk ke area di depan Kaabah pada hari Jumat ataupun hari-hari lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat-sahabatku, di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara sahabat-sahabat bisa masuk ke dalam Masjidil Haram, tepatnya di depan Kaabah. Tidak lupa saya doakan kepada sahabat-sahabat yang selalu melihat video saya ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan juga bisa datang ke Kota Makkah Al-Mukarramah dan Kota Madinatul Munawarah untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji nantinya. Amin ya Rabbat Alamin. Ya sahabat-sahabatku, bisa dilihat ya di depan ini sudah begitu ketat penjagaannya di kawasan sekitar Masjidil Haram. Di sini pada hari Jumat, pada hari ini sekitar jam 9.40 waktu Makkah Al-Mukarramah pada hari Jumat, setiap jalur masuk ke dalam Masjidil Haram sudah dijaga oleh petugas-petugas. Dan insyaAllah nanti saya akan memberikan tips bagaimana cara sahabat-sahabat atau jamaah agar bisa menunaikan solat Jumat di dalam Masjidil Haram atau di depan Ka'bah. Ya sahabat-sahabatku, di sini sudah dijaga oleh petugas-petugas. Ya saya tanpa halangan ya, bisa langsung terus masuk tanpa di cek. Niat di sini sahabat-sahabat, jamaah-jamaah akan dijaga saat akan memasuki area pelataran Masjidil Haram ya. Dan tentunya juga nanti saat memasuki Masjidil Haram pasti juga ada penjagaan di sana. Ikuti terus sahabat-sahabat bagaimana tips agar sahabat-sahabat bisa masuk ke dalam Masjidil Haram di depan Ka'bah. Ya sahabat-sahabatku, insyaAllah ya. Antusias jamaah pada bulan ini, tahun 2023 begitulah ramai jamaah-jamaah yang sampai ke kota Makkah ini untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Ya semoga video ini berguna tips agar bisa memasuki Masjidil Haram dengan tepat ya. Ya perlu diketahui sahabat-sahabat karena bulan ini atau tahun ini begitu ramai ya. Biasanya pada jam seperti ini masih di bawah jam 10 saat memasuki Masjidil Haram itu agak longgar ya. Tetapi sekarang pada jam 9 lebih sedikit saja semua jalur menuju Masjidil Haram sudah ditutup ya. di cek bagi jamaah-jamaah yang bisa boleh masuk ke depan Ka'bah untuk melaksanakan solat ataupun tawaf. Ya bisa dilihat sahabat-sahabat. ini adalah jamaah-jamaah yang hotelnya kemungkinan atau jamaah yang baru datang di wilayah Gaza ya. Mereka saat ini harus terus maju sebenarnya di tempat marwah atau di jalur sa'i pada hari-hari kemarin boleh masuk tetapi karena pada hari ini Jumat Wallahu'alam kita akan masuk melalui jalur mana ya. Tetapi intinya insyaAllah kita bisa masuk ke depan Ka'bah untuk melaksanakan solat. Bisa dilihat disini sahabat-sahabat sudah disekat dan ada juga penjagaannya. Ya sahabat-sahabatku benar saja saya memasuki pintu Babu Salam ya. Bisa dilihat Al-Nabigat berada di tempat Sa'i. beginilah jamaah-jamaah yang dari bukit Sapa akan ke Marwah. di sini pun banyak jamaah-jamaah sedang menunggu ya pada hari ini agar bisa melaksanakan solat Jumat langsung karena nanti bila mereka keluar agar susah untuk masuk ke dalam Masjidil Haram lagi. Ya sahabat-sahabatku bisa dilihat ya ini adalah bukit Sabah Ya sahabat-sahabatku sekarang saya berada di lantai dua ya dan saya akan mencari eskalator agar bisa turun di depan Ka'bah bisa melihat Ka'bah langsung Ya sahabat-sahabatku bisa dilihat ya jamaah sudah ramai menuju jalur ini jamaah-jamaah yang baru datang juga yang masuk dari wilayah di depan Hotel Sabwah ya di sini adalah jalur menuju lantai dasar tepat di depan Ka'bah ya di sini di sini juga sudah ada penjagaan ya sahabat-sahabat bisa dilihat ya Masya Allah begitu padatnya bagi ini Jumat 2023 ya bisa dilihat ya sahabat-sahabat begitu ramainya Masya Allah ya beginilah di tangga atau di eskalator begitu ramainya juga sahabat-sahabat jamaah yang akan turun ke lataran di depan Ka'bah yang bisa dilihat juga jamaah-jamaah Masya Allah ya Masya Allah bisa dilihat sahabat-sahabat dari sini dari saat saya turun di sini sudah begitu padatnya pada hari ini ya hari Jumat ya bisa dilihat sahabat-sahabat ya sahabat-sahabat sudah bisa melihat Ka'bah langsung dari sini dan di empat tawaf itu sudah begitu ramai ya Masya Allah Ya sahabat-sahabatku bisa dilihat begitu ramainya pada hari ini ya Ya tidak lupa sekali lagi dari depan Ka'bah ini saya doakan kepada sahabat-sahabat yang selalu melihat video saya ini semoga kalian dimurahkan rezekinya dipanjangkan umurnya selalu diberikan kesehatan dimudahkan segala urusan-urusannya dan bisa datang ke kota suci Mekah Al-Mukarramah dan kota Madinatul Munawarah untuk melaksanakan ibadah umrah Amin Ya Rabbil Alamin Ya sahabat-sahabatku tips yang saya akan bagikan agar sahabat-sahabat yang bisa masuk ke area di depan Ka'bah pada hari Jumat ataupun hari-hari lainnya ialah silahkan pada tahun ini bila ingin solat tepat di depan Ka'bah silahkan memakai ikhram seluruh jamaah-jamaah yang ingin solat di depan Ka'bah silahkan memakai ikhram dan nantinya bisa melaksanakan tawaf sunat sekaligus bisa langsung solat di depan Ka'bah kalau sahabat-sahabat memakai jubah atau top itu akan nanti solat di atas atau lantai-lantai masjidil haram yang di atas ya sekian videonya wabillahi topikul lidayah wassalamualaikum wa'alaikum wabillahi 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 wabillahi